Madura United mantap di puncak klasemen setelah mengalahkan Persita Tangerang. Sementara itu Arena mulai bangkit di tangan pelatih Fernando Valente. Simak ulasan selengkapnya di siaran bola. Madura United sukses meraih kemenangan telak 3-1 atas Persita Tangerang pada pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Indomil Arena, Tangerang. Sebenarnya Persita unggul terlebih dahulu lewat gol Sundulan Cristian Rontini pada menit ke-11. Tertinggal satu gol, membuat Madura gencar melakukan serangan. Laskar sapeh kerap baru mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat titik putih di menit ke-25. Lulingha yang menjadi eksekutor berhasil memperdaya Aditya Harlan untuk mengubah skor. 5 menit berselang, Madura United akhirnya berbalik unggul melalui gol bunuh diri Rontini yang sebelumnya cetak gol keunggulan untuk Persita. Madura United mengenapi kemenangan mereka dengan skor 1-3. Kesalahan pemain belakang Persita mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Junior Brandao. Hasil ini membuat Madura United makin kukuh di puncak klasmen sementara Liga 1 dengan koleksi 23 poin. Sementara pendekar Cisadane tertahan di peringkat ke-15 dengan 10 poin. Patut ditunggu apakah Persita bakal mengambil sikap terkait posisi Luis Edmundo sebagai pelatih. Di laga lain Arema berhasil mengalahkan Bayangkara FC di Stadion Patriot Bekasi. Arema membuka keunggulan di menit 13. Sepakan Ginanjar menyambut umpan M. Rafli berhasil menggetarkan gawang Bayangkara yang dikawal awan set home. Gawang Bayangkara FC malah kebobolan untuk kali kedua di masa injuri time babak kedua, melalui sontekan jarak dekat Charles Lokolingan. Ini merupakan kemenangan kedua beruntun setelah sebelumnya menang 1-0 atas Persikabo Bogor. Hasil ini pun menandai momen kebangkitan Arema FC yang sempat paceklik kemenangan dalam 9 pekan Liga 1. Back tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot, dipastikan bertahan di Ipswich Town setelah bursa transfer musim panas 2023 resmi ditutup. Pemain keturunan Indonesia itu setidaknya akan bersama ke Traktor Boys setidaknya hingga jendela transfer berikutnya. Sejumlah klub, seperti Stephen Age dan Blackpool, dikabarkan tertarik untuk meminjam Bagot. Namun, hingga bursa transfer musim panas 2023 ditutup pada Sabtu, 1 September 2023, pagi WID, pemain berusia 20 tahun itu tidak kunjung mendapat klub baru. Alhasil, Bagot disebut media lokal setempat TWTD, KUK, akan bertahan hingga Januari 2024. Pemain kelahiran Bangkok itu baru akan dipinjamkan ketika bursa transfer musim dingin 2024 dibuka nanti. Indra Shafri akan ambil alih timnas U23, setelah kualifikasi AFCU 23. Indra Shafri mengatakan akan mulai mengambil alih kepelatihan timnas U23 Indonesia mulai 13 September 2023. Direktur teknik PSSI tersebut mendapatkan tugas untuk melatih skuad Garuda untuk ajang Asian Games 2023 di Hangzhou, China. Peralihan tugas melatih timnas tersebut diungkap setelah menyaksikan laga uji coba antara timnas Indonesia U17 versus Korea Selatan U17. Pengalihan tugas melatih timnas Indonesia U23 dari Shin Taeyong ke Indra Shafri, cukup menarik, sebab kejeniusan Indra Shafri belum terbukti di kancah Asia. Apalagi timnas U23 tergabung dalam grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan dan Taiwan. Asian Games 2023 bakal digelar di Hangzhou, China, pada 23 September, 8 Oktober 2023. Namun untuk cabang olahraga, cabor, sepak bola, bakal dipertandingkan lebih dahulu yaitu mulai 19 September nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.